Intro Om Swastiastu Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 10, matematika wajib Kita masih berbitaran dalam konsep nilai mutlak Intro Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana definisi dari suatu nilai mutlak Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, kita akan membahas fungsi nilai mutlak Jadi, suatu fungsi Nilai mutlak Jadi, yang namanya fungsi itu pasti mengandung variable atau huruf Jadi, bentuknya, bentuk umumnya Rx Setengah dengan Arka mutlak Rx ditambah Misalkan bentuk umumnya seperti ini Nanti A dan B itu suatu angka Fx sama dengan Ax ditambah Sebagai contoh Saya akan yang pertama Diberikan suatu fungsi nilai mutlak Fx Sama dengan harga mutlak 2x Dikurangin 3 Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tentukan Tentukan Nilai dari Fx Fungsi linear yang biasa Jadi, kita tinggal mengganti nilai x sama dengan 5 Kedalam fungsi nilai mutlaknya Oke, langsung saja Kita bahas Fx Fx Saat x sama dengan 5 Kita tuliskan F F5 Karena x nya Karena x nya Ini kita ganti 5 Langsung substitusi ke persamaan pada soal Nah, langsung saja Kita tuliskan harga mutlak 2x kurang 3 X nya langsung kita ganti dengan 5 2x 5 Dikurangin Dikurangin Nah, ini hasilnya Harga mutlak Masih harga mutlak Erta 2 dikalikan dengan 5 Hasilnya 10 Dikurangin 3 Ini hasilnya adalah Harga mutlak Dikurangin Dikurangin Nah, kalau sudah positif Jadi, kita Biarkan Dikurangin 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 Hasilnya adalah 7 Jika Dikurangin Saat x sama dengan 5 Nah, sekarang bagaimana Jika Yang B Langsung ditanyakan F Negatif 6 Nah, misalkan seperti ini Yang penghasil dari F Negatif 6 Langsung saja kita Substitusikan Nilai x nya kita ganti Negatif 6 Kita masukkan ke sini F Negatif 6 Itu Sama dengan Harga mutlak 2 Kalikan negatif Negatif 6 Dikurangin 3 Jadi, dasarnya 2 X nya kita ganti dengan Negatif 6 Jadinya 2 Negatif 6 Dikurangin 3 Jadi, kita mengikuti Sekarang kita lanjutkan Kita Selesaikan Ya, mutlaknya Dikurangin Kita tuliskan 2 Kita kalikan dengan Negatif 6 Hasilnya adalah Negatif 15 Kemudian Kita kurangi dengan 3 Negatif 12 Kurang 3 Harga mutlaknya Tetap Kita lanjutkan lagi Harga mutlak Kita proses yang di dalam Negatif 12 Dikurangin 3 Ibaratnya Kalau masih bingung tentang pengurangan atau penyumlahan bilangan negatif 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 itu kita bisa ibaratkan dengan Utang Oleh Kemudian Kalau positif Itu kita ibaratkan dengan Membayar Nah, sekarang Kita tarikan Negatif 12 Dikurangin 3 Nah, kita punya hutang 12 Nah, kita ngutang lagi 3 Jadi, sudah hutang 12 Kita ngutang lagi 3 Nah, maksudnya hutangnya pasti bertambah Jadi, hasilnya adalah tetap hutang Sehingga hutangnya akan menjadi 15 Jadi, negatif 12 Dikurangin 3 Hasilnya negatif 15 Nah, sekarang ini masih ada harga mutlak Nah, itu sesuai dengan pertemuan sebelumnya Harga mutlak itu hasil akhirnya Kalau ada negatif disini kita hilangkan negatifnya Untuk hasil akhir Jangan dari sini kalian hilangkan negatifnya Tidak boleh Ini hasil akhir baru kalian bisa hilangkan disini Ini hasilnya adalah 15 Itu contoh dari fungsi nilai mutlak Jadi, kita tinggal mengganti nilai X nya Ke persamaan atau fungsi yang diberikan Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke fungsi nilai mutlak Sekarang kita beranjak ke grafik fungsinya Yang namanya fungsi dia pasti bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik Grafik disini maksudnya dalam bidang koordinat Jadi, ada X, ada Y Langsung saja Langsung saja Kita berikan contoh langsung Langsung Kita berikan contoh langsung Yang pertama Gambarlah Berikan contoh Dari Fungsi FX Sama dengan Harga mutlak 2X Dikurangin Sekarang Sebelum kita menggambar tabelnya Dan kapat tangan Yang perlu kita lakukan disini adalah Mencari sumbu simetri Oke Oke Fungsi nilai mutlak Dia pasti mempunyai sumbu simetri Bagaimana cara mencari sumbu simetri nya Kita tuliskan disini Sumpu simetri nya Kita fokus Ke Suku yang berada di dalam Nilai mutlaknya Ini 2X Ini kurangin 4 Untuk mencari sumbu simetri Kita ubah yang menjadi 0 Seperti itu Berapa pun yang lihat di dalam ini Kita ubah dulu jadikan 0 Agak mutlaknya Kita abaikan dulu Dan sekarang kita mencari nilai X nya 2X dikurangin 4 Sama dengan 0 Kita selesaikan ini menjadi Persamaan linear Satu variable Negatif 4 nya Indah ruas Dia akan menjadi 2X Sama dengan Dia negatif Indah ruas Dia akan menjadi positif Jadi 2X Sama dengan 4 Kemudian 2 nya 2X itu artinya 2 kali X Jika suatu per kalian Indah ruas Dia akan menjadi Pembagian Sehingga ini akan menjadi X Sama dengan 4 Dibagi 2 Lihat Kalau Negatif atau kurang Indah ruas Dia menjadi positif Kemudian 2X 2X Lihat 2X Lihat Per kalian Dibagi Sehingga Bentuk ini menjadi X Sama dengan 4 Per 2 4 dibagi 2 4 nya diperoleh dari yang ini Dan 2 nya ini Yang menjadi Pembagian Sehingga disini Hasilannya menjadi X Sama dengan 2 Inilah Sumuh simetri dari Ini Fungsi Yang nomor 1 ini Setelah kita Menemukan Sungguh simetri nya Sekarang baru kita Buat tabel nya Kita pilih beberapa Titik Dimana Sungguh simetri ini Berada di tengah-tengah nya Biar nanti gambarnya pas Kita langsung Buat tabel Kita bisa pilih beberapa Titik Idealnya Paling bagus Kita minimal pilih 5 titik Biar bagus gambarnya Kalau kalian mau titiknya lebih Juga boleh Mau 10 Mau 15 Boleh Terserah Tapi yang paling pas ya Misalkan minimal 5 titik Nanti gambarnya biar bagus Jadi yang di atas ini adalah X Yang di bawah ini adalah FX Atau boleh juga kita ganti Y FX Dan Y itu sama Kita buat Seperti yang pak karena tadi Kita minimal pilih 5 titik Kita buat 5 Kolom 1 2 3 4 5 Oke Seperti ini Misalkan Kita sudah dapatkan sungguh simetri nya X sama dengan 2 Kita taruh di X nya yang tenang-tengah Jadi sini ada 5 Tenang-tengah nya disini Di sana kita letakkan X sama dengan 2 Sekarang sebelah kiri sebelah kanan Kita isikan angka yang berurutan dengan 2 Boleh itu berurutan jaraknya 1 boleh Atau mau jaraknya 2 boleh terserah Nah kalau mau 1 boleh Misalkan kita jaraknya 1 Di sebelah kiri 2 ya Mesti ada 1 Kemudian ada 0 Dia berurutan Dia bagus gambarnya Kemudian di sebelah kanan nya 3 4 Jadi 2 Ini letaknya di tengah-tengah Atau boleh kalian jika jaraknya mau 2-2 boleh Oke sebelah 2 ada 0 Setelah 0 ada negatif 2 boleh Atau ke kanannya dia menjadi 2 setelah 2 4 Setelah 4 jadi 6 Nah jaraknya sama Ini terakhir Oke sebentar yang kedua Berikan contoh yang jaraknya lebih dari 1 Oke sekarang Setelah kita isikan nilai X nya ini Kita pilihkan sendiri Sekarang kita cari nilai ini nya Dengan cara yang tadi Seperti mencari fungsi nilai mutlak Kita pertama cari yang X sama dengan 0 dulu Kita cari Y nya X sama dengan 0 Kita substitusikan ke soalnya Jadi F X sama dengan nilai mutlak 2 X kurang 4 Ini akan menjadi F 0 Sama dengan nilai mutlak dari 2 X nya kita ganti 0 Sehingga dikurangin 4 Hasilnya nilai mutlak dari 2 X 0 Hasilnya 0 Dikurangin 4 Hasilnya negatif 4 Ada mutlak dari negatif 4 Ini sudah hasil akhir Sekarang masih ada mutlak Ada negatif Kita hilangkan negatif Ini akan menjadi positif 4 Jadi jika X nya 0 Maka F X nya atau Y nya akan sama dengan 4 Kita isikan pada tabel Kita lakukan lagi untuk X nya sama dengan 1 Sama dengan 2 dan seterusnya Oke langsung X sama dengan 1 Langsung saja F 1 Ini akan menjadi nilai mutlak dari 2 X 1 dikurangin 4 Jadi harga mutlak 2 X 1 2 dikurangin 4 2 dikurangin 4 2 dikurangin 4 Hasilnya harga mutlak dari negatif 2 Hasil akhirnya akan menjadi 2 Oke Jadi pada saat X nya 1 Dan X atau Y nya akan menjadi 2 Kita isikan 1 pasangnya 2 Sekarang X sama dengan 2 Maka F 2 akan sama dengan Harga mutlak 2 kali 2 kurang 4 2 kali 2 menjadi 4 2 kali 2 menjadi 4 Dikurangin 4 Hasilnya harga mutlak 0 Ya hasilnya tetap 0 Sesuai dengan ini Sebenarnya kita sudah carikan Kalian masih bingung bisa ditonggulkan seperti ini Lanjut lagi sekarang 3 X sama dengan 3 X sama dengan 3 H F 3 Sama dengan 3 Dari 2 kali 3 Dari 2 kali 3 Dari kurangin 4 2 kali 3 Hasilnya 6 Dari kurangin 4 Dari kurangin 4 6 dikurangin 4 Jadi 2 Harga mutlak 2 Hasilnya 2 Jadi 3 Pasangannya 2 Dan berikutnya yang terakhir X sama dengan 4 Sama dengan Harga mutlak 2 kali 4 Dari kurangin 4 2 kali 4 8 Dari kurangin 4 Misalnya harga mutlak 4 Misalnya ini adalah 4 Sudah positif Jadi 4 pasangannya adalah 4 Oke Setelah tabel kita lengkapi Semuanya Langkah berikutnya baru kita menggambar Titik-titik ini Yaitu kita punya 5 titik Kedalam bintang koordinat Koordinat X dan Y Koordinat Cartesius Sekarang kita gambarkan Nah Itu nanti kalian usahakan Menggambar ini menggunakan Garis Garis Atau bisa kalian gambar di buku Streaming Buku kotak-kotak Nah seperti ini Ada sumbu X Sumbu Y Sumbu X itu adalah sumbu yang Horizontal Atau yang datar Jadi ini kita isikan X Kemudian sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak Atau vertikal Perkotongan sumbu itu adalah titik pusat Ini disebut O Atau 0,0 Jadi ini 0 Atau O sama Oke Sekarang kita isikan keterangannya X ke kanan itu positif X ke kecil itu negatif Jadi kita isikan 1 2 3 3 4 5 Dan seterusnya Sesuai dengan soalnya nanti Begitu juga dengan Y Jadi kita isikan Y yang ke atas 1 2 3 3 4 5 Dan seterusnya Begitu juga dengan yang ke kiri Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Dan seterusnya Begitu juga dengan yang ke bawah Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Negatif 4 Dan seterusnya Negatif 2 Sekarang baru kita plot Kita gambar titiknya Titik yang pertama adalah X nya 0 Y nya 4 0,4 Dimana posisi 0,4 X nya 0 Y nya 4 Berarti dia berada di sini Inilah titik yang pertama 0,4 X nya 0 Y nya 4 Kemudian Titik yang kedua X nya 1 Y nya 2 1,2 Jadi X nya 1 Y nya 2 X nyaưng 1 Berkaitkan 1,2 Kan 정 1,2 nya 1,2 Kemudian Titik yang berikutnya kolom ketiga 2,0 X nya 2, Y nya 0 disini X nya 2, Y nya 0, Y nya tetap disini 2,0 kemudian titik yang keempat 3,2 X nya 3, Y nya 2 3,2 X nya 3, Y nya 2 3, Y nya 2,0 kemudian yang terakhir 4,4 X nya 4, Y nya 4, X nya 4, X nya 4, Y nya 0, 4 jadi kita sudah punya 5 titik nah langkah berikutnya kita menghubungkan ke 5 titik yang sudah kita plot tadi 4,5 KD misalkan menghubungkannya menggunakan penggaris nah ini sebelumnya tanda nya tidak terbatas cuma hanya saja tadi kita hanya memilih 5 titik jadi yang pak katakan di awal 10 titik boleh 5,5 titik 20 terserah makanya kalau menggambar satu grafik kita isikan tanda tanah itu artinya pandang nya tidak terbatas jadi ini grafik untuk fungsi yang tadi grafik sama dengan harga mutlak 2 X dikurangin 4 jadi gambarnya seperti pada grafik oke itu tadi contoh yang pertama sekarang untuk memperjelas lagi pak memberikan contoh yang kedua jadi suruhannya sama kita diminta menggambar grafik gambarlah grafik dari tadi kita misalkan fx sekarang anggap saja gx jadi ini sama saja dengan sebuah simbol bisa fx bisa gx bisa hx dan lain-lain soal yang kedua kita usahkan ya gx gambarlah grafik gx kemarin kan nilain mutlak dari 3 dikurangin misalkan saja 3 dikurangin x boleh atau 3 dikurangin 2x seperti ini yang namanya sama dengan yang tadi kita pilih ya minimal 5 titik 3 nanti kurang ya 5 titik terus kita tentukan dulu sumbu simetri bagaimana caranya langsung saja sumbu simetri ini kita tentukan 24 ada muruk yang di dalam nilai mutlak kita jadikan 0 jadi 3 dikurangin 2x sama dengan 0 selalu berlaku seperti itu untuk mencari sumbu simetri nya berikutnya yang ada muruk yang ada x nya kita biarkan di ruas kiri ini sisanya kita pindahkan ke ruas kiri yang sangat kiri masih ada negatif 2x sama dengan 3 ini plus 3 positif kita pindahkan ruas dia menjadi negatif ya jadi negatif 3 selanjutnya selanjutnya hilangkan negatif 2 ini negatif 2x itu artinya negatif 2 kali x seperti yang saya jelaskan tadi kalau perkalian jika ditinambahkan dia akan menjadi pembagian sehingga ini akan menjadi x sama dengan negatif 3 nya tetap dibagi negatif 2 negatif 2 kali x kalau perkalian ini menjadi pembagian lagi x sama dengan negatif 3 dibagi negatif 2 negatif dibagi negatif dia akan menjadi positif sehingga hasil akhirnya di sini adalah 3 per 2 3 per 2 boleh kita jadikan pecahan centuran boleh atau mau jadikan desimal juga boleh pasrah seandainya jika kita jadikan pecahan centuran yang kurang 3 dibagi 2 dia akan menjadi 1,5 1,1 per 2 atau bisa juga dia menjadi 1,5 nah setelah kita dapatkan sumbusin yang tidak langkah berikutnya kita buat tabel seperti tadi minimal 5 titik x dan gx ingat soalnya gx di bawahnya gx 1,2,3,4 oke kita sudah punya 5 kolom sekarang kita isikan sumbusin metrinya tadi kita dapatkan boleh kita menggunakan 3 per 2 boleh menggunakan 1,1 per 2 atau 1,2 1,5 ya misalkan kita menggunakan 1,5 itu kita letakkan di tenang-tenang 1,5 itu x sekarang di sebelah kiri sebelah kanan kita isikan nah kita bebas memilih angkanya tidak mesti hasilnya harus kita isikan koma kita pilih bilangan yang bulat boleh nah sekarang misalkan kita pilih di sebelah kirinya 1,5 bisa kita pilih 1 sebelah kanannya 1,5 kita bisa pilih 2 di kanan 1,5 itu letaknya di antara 1 dan 2 bebas terserah asalkan berurukan kemudian di sebelahnya 1 boleh kita pilih yang jaraknya jauh misalkan kita mau jaraknya 3 atau 4 misalkan 3 1 0 berarti kita isikan negatif 2 bebas terserah kalian memilih berapa berikutnya dengan yang di sebelah kanan karena tadi jaraknya 3 ini juga harus jaraknya 3 boleh kita isikan di 5 tapi tidak mesti 3 boleh 4 boleh 5 boleh 6 boleh 7 terserah bebas yang penting berurutan dari kecil ke besar setelah kita tentukan nilai x-nya tadi yang kita pilih 5 titik tadi kita lakukan langkah seperti yang contoh yang pertama tadi kita cari nilai gx-nya atau nilai y-nya menggunakan metode substitusi seperti tadi sekarang kita mulai dari titik yang pertama x sama dengan negatif 2 kita substitusikan ke soal gx sama dengan gx sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi x langsung saja kita ganti nilai x-nya ini dengan negatif 2 sesuai dengan kolom yang pertama ini akan menjadi g negatif 2 misalnya nilai mutlak dari 3 dikurangi 2 kali negatif 2 oke kita selesaikan dulu yang di dalam nilai mutlak jadi nilai mutlaknya tetap jangan dihilangkan terlebih dahulu jadi ini hasil yang di dalam 3 dikurangi 2 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4 hasilnya nah sekarang seperti yang sudah kalian pelajari di SD dan SMP kalau ada tanda yang bertumpuk seperti ini negatif ketemu negatif dia akan menjadi positif sehingga nilai mutlak dari 3 menambah 4 hasilnya adalah nilai mutlak dari 7 karena dia sudah positif hasil akhirnya adalah 7 sehingga pasangan dari negatif 2 adalah seperti ini kita lanjutkan lagi X nya 1 4 percepatannya ini akan menjadi G1 sama dengan badan mutlak 3 dikurangi 2 kali 1 3 dikurangi 2 kali 1 menjadi 2 3 kurang 2 akan menjadi 1 maka mutlak 1 hasilnya 1 kita hasilkan di bawahnya 7 1,5 adalah sumber simetri langsung saja otomatis hasilnya adalah 0 kita tidak usah mencari lagi langsung kita hasilkan 0 jika kalian tidak percaya boleh kalian lanjutkan sendiri untuk X sama dengan 1,5 kita lompati X sama dengan 2 kita mencari G2 3 dikurangi 2 kali 2 jadi 4 3 kurang 4 hasilnya negatif 1 harga mutlak negatif 1 hasilnya 1 negatif jadi langsung lebih positif untuk hasil akhirnya sehingga 2 pasangan dan yang terakhir X sama dengan 5 G5 sama dengan 3 dikurangi 2 X 2 kali 5 harga mutlak 3 dikurangi 2 kali 5 jadi 10 3 dikurangi 10 kita hitung terlebih dahulu yang di dalam harga mutlak hasilnya negatif 7 harga mutlak dari negatif 7 hasilnya adalah jadi untuk X sama dengan 5 GX nya atau Y nya hasilnya adalah 7 kita isikan di tabel oke setelah kita melengkapi tabel yang kita buat tadi 5 titik tadi selanjutnya kita gambar pada bidang koordinat X dan Y ini ini lagi pakai tangkan usahakan nanti kalian gambar menggunakan pengaris dan tapi lagi yang menetap itu sumber X ini sumber Y ini titik pusat di asal 0,0 kita isikan X nya 1 2 3 3 4 5 6 7 dan seterusnya berikut juga dengan yang negatif negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 dan seterusnya seterusnya Y nya juga kita isikan 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya begitu juga dengan Y negatif negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 4 dan seterusnya oke sekarang kita kita plot atau menggambar tit yang pertama negatif 2 dan 7 X nya negatif 2 Y nya negatif 7 eh sorry Y nya 7 negatif 2 dan negatif 2 X nya negatif 2 1 berarti X nya ke kiri Y nya 7 jadi di atas jadi tit nya disini ya yang disini ya tit yang pertama negatif 2 koma 7 kemudian tit yang kedua adalah 1 1 X nya 1 Y nya 1 5 1 5 0 1 5 1 6 setenang ini letaknya di antara 1 2 1 1 5 0 yang menempel pada garis Kemudian kita lanjutkan titik yang berikutnya 2,1 X-nya 2 Y-nya 1 X-nya 2 Y-nya 1 Jadi kurang lebih disini Sudah Kemudian yang terakhir X-nya 5 Y-nya 7 X-nya 5 1,2,3,4,5 Y-nya 7 Kita atas Sekarang nanti menggunakan penggaris Setelah semua titik kita buat Kita gampang Kita hubungkan Kelima titik tersebut Kita menggunakan penggaris Ingat lalu isikan tanda panah Oke Ini artinya panjang Nah inilah gambar grafik dari GX Sama dengan Dari 3 Dikurangi 2 Sekian dulu yang bisa Pak jelas kanan Nanti Mungkin ada sesuatu yang masih pola jelas Kita bisa diskusikan kembali Untuk itu Pak tutup dengan Parama Santu Om Santu 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 Selamatед short Lizi Jota 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 Jota